Intro Halo semuanya, salam berjumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSJ Indonesia Ya semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat pada akhir pekan ini Pada hari ini, Gereja Universal merayakan Santo Francisco Saverius Ya pasti bagi mereka yang tinggal di paroke-paroke dengan pelindung Santo Francisco Saverius Pasti mengenal baik sosok Santo yang satu ini Dialah pelindung misi dan pewartaan iman Dia juga berpartisipasi dalam mendirikan Ordo Yesuit Kemudian kita tahu bahwa pada masa hidupnya Dia dikenal sebagai seorang misionaris yang sangat luar biasa Dia diutus oleh Paulus III Bermisi di India Kemudian dia pergi ke Kepuluhan Maluku Kemudian ke Jepang Kemudian dia hendak ke China, China Tapi sayangnya dalam perjalanan ke China Dia meninggal dunia Dan ada satu kisah menarik Dimana ketika dia di India Di India Selatan Dia membaptis 10.000 orang Hanya dalam satu bulan Begitu luar biasa Sampai dia mengatakan bahwa tangannya sampai capai Untuk membaptis orang-orang di India Selatan Dari suku Tamil Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Kita bisa melihat bahwa semangat misioner dari Santo Francisco Francisco Saferius ini begitu luar biasa Begitu luar biasa Dan ini persis sebagaimana pesan bacaan Injil pada hari ini Dimana Yesus mengutus ke-12 Rasul untuk pewartaan Pada bagian akhir dari bacaan Injil pada hari ini Kita mendengar Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Ini mengenai motivasi dari misi Dari pewartaan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk memberi diri Memberikan dengan cuma-cuma Bukan untuk mencari hal-hal lain dalam pewartaan itu Bukan mencari kekuasaan Takhtar dan lain-lain Tetapi dengan motivasi murni Untuk menyembuhkan orang sakit Mengusir roh jahat dan lain-lain Dalam pesan bacaan Injil pada hari ini Dan inilah yang persis dihidupi oleh Santo Franciscus Saferius Dia pergi bermisi bukan untuk ketenaran dirinya Tetapi untuk penanaman gereja Untuk memulai misi baru di daerah-daerah yang belum mengenal Yesus Dan ini menarik Untuk kita pada hari ini Kita semua pada hari ini Sebagaimana diingatkan oleh Paus Franciscus Kita semua adalah disiplin misioner Atau para murid yang mengembang misi Kita tidak hanya menjadi pengikut Yesus Tapi kita menjadi pengikut Yesus yang bermisi Tentu motivasi dibalik misi Atau partisipasi kita dalam misi gereja Itu harus murni Sebagaimana dicontohkan oleh Santo Franciscus Saferius Dan juga kata-kata Yesus pada hari ini Kamu telah memperolehnya Dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Kita punya waktu Kita punya kemampuan bakat Yang diberikan Tuhan kepada kita Kita berikanlah Kita memberikannya dengan cuma-cuma Bukan untuk tujuan-tujuan lain Jangan sampai partisipasi kita dalam misi gereja Kita mencarinya untuk hal-hal luaran Seperti kekuasaan Atau hal-hal lain Yang membuat kita terlena dengan Tujuan murni dari misi itu Yaitu penyelamatan Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih Berkaca dari spirit Santo Franciscus Saferius Dan juga bacaan Injil pada hari ini Kita semua dipanggil untuk menjadi Murid misioner Murid yang bergerak ke pinggiran Bukan saja kita sibuk diri Dengan urusan-urusan interen gereja Tapi kita berani untuk keluar Dari zona nyaman kita di dalam gereja Kita pergi bermisi keluar Dari kenyamanan gereja kita Untuk pergi melayani orang-orang Yang miskin Yang terlantar Yang menderita Siapapun dia Apapun agama dia Kita semua bergerak ke pinggiran Dan ini bukan hanya Tugas dari mereka-mereka yang kita sebut Sebagai biarawan-biarawati Atau para imam Para uskup Tetapi kita semua yang telah dibaptis Kita Sebagaimana dalam bacaan Injil pada hari ini Kita telah memperoleh dengan cuma-cuma Kita berikan Dengan cuma-cuma kepada orang lain Kita berpartisipasi Untuk membangun Sebuah gereja yang hidup Gereja yang memiliki semangat misi Kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis Kita bersama-sama membangun semangat itu Membangun semangat misi Untuk bergerak ke pinggiran Ya ke pinggiran itu adalah Kepada orang-orang yang miskin dan terlantar Ya kita mungkin Kita tidak punya banyak hal secara materi atau finansial Tetapi kita punya waktu Kita punya waktu Kita punya kesempatan Untuk misalnya berdoa Kalau kita tidak punya kesempatan untuk Pergi mengunjungi orang-orang yang Yang menderita di tempat-tempat tertentu Kita punya waktu untuk berdoa bagi mereka Atau ketika kita punya Hal-hal yang bisa kita bagikan kepada orang lain Seja material Kita bisa memberikannya kepada mereka Ada banyak channel Ada banyak jalur yang Memungkinkan kita untuk berpartisipasi Dalam misi Menjadi Murid misuner seperti itu Sebagaimana Semangat misi Yang dicontohkan oleh Santo Franciscus Saferius Dan juga Semangat pesan Injil Pada hari ini Saudara-saudari yang terkasih Semoga Semangat misi Yang menjadi bagian Dari identitas kita Sebagai orang Kristiani Bernyala-nyala Dalam diri kita Pada masa Advent ini Sehingga kita pada akhirnya Mampu merayakan Natal Dengan penuh sukacita Karena kita tidak hanya ingat diri Dalam urusan-urusan Keluarga Atau urusan gereja kita sendiri Tetapi kita terbuka Untuk sebuah perutusan yang lebih luas Lebih luas Lewat cara hidup kita Lewat tingkah laku kita Lewat tutur kata kita Yang tentunya Membantu kita Untuk lebih Dewasa Lebih bersukacita Menjadi pengikut Yesus Menjadi pengikut Yesus Yang memiliki semangat Misioner Sebagaimana Pesan bacaan Injil Pada hari ini Tuhan memberkati kita semua Amen Amin